Kabit Sakrimas, hari ini di Habit SSTP, Kabit Damkar, Bapak Kurhanudin S.H. Selasa 19 Maret 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-100. Dimana hut pemadam kebakaran ini dirangkaikan dengan hut Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-69 dan hut ke-57 Satuan Perlindungan Masyarakat yang ke-57 tahun. Dimana kegiatan ini dilaksanakan di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Pada hut pemadam kebakaran, Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat ini, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan serentak Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri meminta kepada para jajaran pemadam kebakaran, Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk tidak menjadikan momentum ini sebagai ajang untuk mengenang masa lalu, melainkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagaimana yang kita lakukan hari ini? Tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu, lebih dari itu dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tak hanya itu jajaran pemadam kebakaran, Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat, diharapkan dapat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Ihsan Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.